Kemudian kita coba tarik dari atas ke bawah Oke jadi tampilannya seperti ini teman-teman Dan dia aman ya Kembali lagi bersama saya di channel Wajikta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share bagaimana cara merubah tampilan kontrol center ke versi terbaru ya Yang mana ini adalah contoh ataupun mungkin versi beta dari kontrol center yang katanya HyperOS Seperti itu teman-teman ya Jadi nanti tampilannya itu akan ada mode yang musiknya cuy Nah yang selama ini teman-teman yang menunggu bang kapan dong kontrol center yang ada untuk pemutar musiknya Nah kali ini ada cuy Nah ini tampilannya yang sebelum di upgrade itu seperti ini ya Oke disini saya coba tes di Poco X3 Pro Jadi seperti ini tampilannya Dan untuk versi yang saat ini saya pakai kontrol center-nya ataupun plug-in UI systemnya Itu yang ini cuy Nah versi yang ini Versi 14.0.0.26.1 ya Nah ini versi default bawaan untuk di Poco X3 Pro ya Oke langsung aja disini kita akan coba upgrade ya ke versi plug-in UI system terbaru cuy Oke ya langsung aja disini saya akan coba update terlebih dahulu Nanti teman-teman kalau misalkan ingin coba langsung saja cek di deskripsi untuk link downloadnya ya Oke langsung aja disini saya akan coba update terlebih dahulu Oke guys disini kita sudah berhasil upgrade ya Ini mantep banget sih teman-teman ya Tuh aman ya lolos tes keamanan disini Jadi ini aman ya untuk aplikasinya Jadi teman-teman nanti tinggal di download aja Oke ini langsung aja kita keluar seperti ini teman-teman Dan langsung aja kita coba tarik dari atas ke bawah ya Nah ini dia teman-teman ya Dia sudah berubah tuh tampilannya jadi seperti ini Nah yang kangen dengan fitur musik nih teman-teman ada ya Nah tidak ada reward musik nih Contoh ya disini kita akan coba aktifkan musiknya teman-teman Kita coba gunakan aplikasi musik aja ya Oke aplikasi musik Dan pastinya disini kita coba ini aja Nah ini sudah ya kita coba dimatikan aja Oke langsung aja kita kesini teman-teman Nah ini dia Tuh lihat Ya dia bisa cuy Ya dia bisa ini keren banget sih asli ya Ini keren banget asli cuy Nah kita coba ganti lagi Tuh ini masih gratis sih Nah ya Tuh Tuh Oke guys bisa ya Tuh Gunter ganti Ya Mantep banget ya Jadi untuk fitur pemutar musik sekarang di control center sudah bisa cuy Sudah ada yang terbaru ya Yang katanya Ini adalah control center dari HyperOS Katanya cuy Gak pasti ini mungkin versi beta Ataupun mungkin ini untuk nanti MIUI 15 mungkin ya Atau nanti untuk di Android 14 ya Untuk pasangannya gitu teman-teman ya Dengan HyperOS misalkan ya Seperti itu Oke jadi Ini teman-teman ya Bekerja dengan baik ya Bisa cuy ya Bisa di install di Poco ya Ini mantep banget ya Nah kalau misalkan teman-teman ingin kembali lagi Ke tampilan yang dulu Misalkan ini kurang bagus Karena disini gak ada fitur control ya teman-teman ya Kayak control Apa namanya Ke pengaturan langsung Biasakan yang versi lama itu ada control ke pengaturan ya Contoh ini di Poco X3 NFC Nah ada pengaturan bisa langsung lewat sini ya Kalau ini kan gak ada Gitu teman-teman ya Nah kita akan coba nanti Langsung saja uninstall update Baru nanti dia akan Kembali lagi ke awal ya Tapi disini kita coba lihat dulu Bagaimana tampilannya Kalau misalkan dia dalam bentuk landscape cuy Kita coba ya Kalau dalam bentuk landscape gimana nih Ini kan kalau gini gak bisa nih Berarti kita harus masuk dulu Ke salah satu game Misalkan seperti ini ya Nah kemudian kita coba Langsung aja Apa namanya Tarik dari atas ke bawah teman-teman Ini bisa apa tidak nih Oke ya kita coba masuk Kemudian kita coba tarik dari atas ke bawah Oke jadi tampilannya seperti ini teman-teman Dan dia aman ya Tuh tampilannya aman Dia gak ada masalah cuy Jadi bisa ya Tuh bagus disini Ini juga bisa Untuk pemutar musiknya juga bisa berjalan dengan baik teman-teman ya disini Dan ini untuk fitur-fitur shortcut lainnya nih Kayak ini untuk mode fokus Mode performance ya Seperti ini mode pesawat Ini hotspot Bluetooth ya teman-teman Seperti ini Jadi ini bagus Enggak ngebug ya Aman Oke kalau kita coba keluar lagi Dia tampilannya akan berubah lagi dari atas ke bawah Mantap ya Nah langsung aja disini kita coba balikin ya Ini ke tampilan awal Langsung aja teman-teman disini Masuk ke dalam sini ya Ini kita back dulu Kita klik lagi Nah ini kan versinya sudah berubah teman-teman ya Jadi versi 15 ya tuh Langsung aja disini teman-teman Uninstall update aja ya Dia nanti akan langsung berubah ke versi yang dulu ya Nah ini sudah berhasil Ya install update nya Langsung kita coba tarik lagi Dan ini sudah kembali ke versi yang sebelumnya cuy Sebelum update ya Ini gampang banget dan Aman pastinya ya Enggak nge-break dan enggak bikin HPnya Restart-restart Aman cuy Karena ini stabil ya Dan juga aman dari virus Aman cuy Oke Itu aja teman-teman ya Mungkin ada informasi yang bermanfaat Dan bisa teman-teman coba aplikasikan Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Keren juga ya teman-teman ya Oke Sip cold selamat menikmati